Itu nanti KHL di Desember itu adalah lebih tinggi daripada upah yang sekarang, upah yang berjalan. Artinya kalau PP78 mengalihkan rumus dari upah yang sekarang, pastinya sudah ketinggalan dari KHL. Nah, itu yang tidak nyambungnya di situ. Itu persoalan pertama bagi kami. Yang kedua adalah rekomendasi sektoral, upah sektoral. Nah, kekhawatiran seluruh buruh di Kota Bekasi dan mungkin tempat lain bahwa tahun ini, ya ada indikasi tidak akan direkomendasikan upah sektoral bersamaan dengan upah minimum. Nah, ini yang mohon kiranya Bapak Wali Kota sebagai pimpinan kami di Kota Bekasi tetap merekomendasikan upah sektoral bersamaan dengan upah minimum. Nah, kalau tadi Pak Kadis sempat sampaikan bahwa di Dewan Pengupas seperti apa? hari ini ada rapat sore dan kami sekadar kerja sudah menyiapkan draft tentang, ya tadi, tentang bagaimana sih sektoral yang kita harapkan dan bagaimana indikasi yang menurut persepsi sekadar kerja yang sudah kita siapkan. Nah, artinya kami tetap berharap dari hasil apa yang kajian kita itu, nanti Bapak Wali masih tetap merekomendasikan itu bersama dengan UMK. Kenapa?